Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus hari ini saya berada di Wilajilacap di kediaman Bapak Safrijal hari ini kita melakukan penebaran benih sejumlah 20.000 ekor yang dibagi menjadi 4 petak, dimana 1 petak kolam diisi kurang lebih sekitar 4.000 sampai 5.000 ekor 5.000 ekor benih ini kolam, benih sudah ditempat di kolam dan kondisinya sehat-sehat, bagus-bagus semua ini kolamnya kolam beton dengan konstruksi beton dan disini sudah diberikan jaring pengaman yang menggunakan jaring tinggi 1,20 m kondisikan datang dalam kondisi sehat baik-baik saja ya mungkin pemirsa kita akan bincang-bincang dengan Pak Safrijal yang berkaitan dengan budidaya Ikan Gabus ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi pada teman-teman pemirsa sahabat dunia Ikan Gabus apa yang memotivasi beliau untuk membudidaya Ikan Gabus ini di masa pandemi ini dan kelihatannya beliau sangat semangat sekali mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada pemirsa dan sahabat dunia Ikan Gabus nah ini beliau Pak Safrijal selamat sore Pak Safrijal selamat sore Pak ya ini pemirsa kenalkan beliau Pak Safrijal yang memiliki kolam yang cukup banyak ini dan ini bisa ngobrol-ngobrol Pak ini apa Pak yang menjadikan motivasi Bapak semangat sekali mau biara Ikan Gabus ini Pak ya satu karena hobi nanti dulu sering mancing di sawah oh mancing di sawah ya dan ini tujuan ngebarikan Gabus ini mau diseriusi atau bagaimana Pak atau hanya untuk dikatakan sampingan usaha ya ini buat usaha buat usaha selama ini sudah pernah sudah pernah budidaya atau belum kalau Ikan Gabus belum belum pernah ya kalau Ikan-Ikan yang lain sudah pernah pernah itu waktu itu mojair lelek lalu kenapa kok kok ini tertarik Ikan Gabus ini awalnya gimana ceritanya ya karena ini lihat-lihat teman-teman ada yang nanam gitu kan lihat Youtube Pak Bos jadi satu harganya bagus untuk menunjang membangun ekonomi saya perhatiin gitu kan prospek kedepannya bagus ya untuk persiapan kolam ini berapa lama Pak Bapak lakukan untuk pembuatan kolam ini ini kira-kira 2 bulan 3 bulan oh 2 bulan ya konstruksinya ini pakai beton semua ya beton jadi 2 bulan sudah kelar pembuatannya ini sumber airnya dari mana Pak ini sumur dari sumur ya dari sumur kalau untuk basic sendiri Pak sebelumnya Bapak ini usahanya dibedakan apa Pak saya kos kaki kos kaki kirim ke toko-toko itu kan supermarket sama ada sales-sales punya sales ini dampak dari masa pandemi ini apakah ada dampak Pak dari usaha Bapak esennya kalau kos kaki itu paling utama pukulannya oh paling utama pukulannya karena anak sekolah nggak ada yang masuk ibu-ibu guru di rumah semua pekerjaan yang tertentu lah yang ini jadi sangat-sangat merosot jadi ada dampak yang cukup luar biasa Pak luar biasa selama 2 tahun ini katakanlah kita cuma bertahan cuma bertahan saatnya dan ini kemarin kok pandangan Bapak tentang ikan gabus ini ke depan arahnya mau diapakan Pak kalau seperti Bapak mau pembesaran saja atau nanti mau mengembangkan usaha di sektor yang lain di ikan gabus ini Pak kalau saat ini saya ingin pembesaran saja dulu ya fokus biar ini ya jadi pemirsa itu tadi kita bincang-bincang dengan Pak Safri Jali ya sekedar tentang motivasi beliau untuk ikan gabus ya dan mungkin Pak ada sedikit apa saran-saran Pak buat buat teman-teman yang mau tenang ikan gabus ya sepengetahuan Bapak tentang ikan gabus ini mungkin bisa disampaikan Pak ya saran-sarannya saya juga sama sama ini baru belajar cuma ada niat niat usaha untuk membangun ekonomi jadi di masa pandemi ini tetap semangat Pak ya semangat optimis ya usaha apapun ya padahal Bapak belum punya basic perikanan kok berani Pak ya karena karena ada kemauan jadi ada niat itu oh ada niat jadi gak perlu takut Pak ya enggak baik pemirsa tadi dengan Pak Sabri Jal ya walaupun beliau basicnya bukan di perikanan tapi sangat semangat sekali untuk memudidayakan ikan gabus ya dan disini sudah kita lihat beliau melakukan penebaran benih 20 ribu ekor ya untuk dibagi menjadi 4 petak kolam ya ini ada rencana perluasan Pak tadi ngomong-ngomong ya insya Allah ini ini akan dirombok lagi akan dijadikan kolam lagi sebelah ini oh sebelah sini Pak ya ya ini mau dibikin kolam Pak kesana itu Pak oh mirsa ini ruangan ini katanya ini dulu tempat usaha untuk kaos kakinya ini mau dipongkar mau dibikin kolam semua ya ya mau dibikin seperti ini juga Pak nanti Pak sama ya jadi 4 kotak lagi 4 kotak lagi jadi punya 12 kotak nanti jadi rencana memang mau panen tiap bulan gitu ya insya Allah ya jadi harapan mirsa punya kolam yang banyak nanti tiap bulan bisa panen ya ukses sampai disini Pak dari liputan kita di tempat kediaman Bapak Safriyal sukses untuk teman-teman semuanya salam buddhidaikan kapus ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ukses